Apakah kalian pecandu mobile gaming dan ingin meningkatkan level pengalaman bermain game yang tanpa lag? Mungkin cuma ada satu obatnya di Indonesia, yaitu ASUS ROG Phone 3. Why? Gue bilang cuma ada satu obatnya, karena di Indonesia baru ASUS aja yang udah menggunakan SOC Snapdragon 865 Plus yang disertai dengan teknologi elite gaming dari Qualcomm. Iya-iya, gue tau penilaian lag atau enggaknya bukan cuma dilihat dari SOC-nya, namun ada beberapa hal lain seperti environment OS yang mendukung dan stabil, optimisasi gamenya sendiri, dan fitur-fitur lain yang dibawa oleh si smartphone tersebut. Nah, pada video kali ini gue akan melakukan beberapa gaming test untuk melihat bagaimana performa SOC ini. Namun sebelum itu, izinkan gue untuk sedikit memberitahu kalian tentang si gahar dari Qualcomm Snapdragon 865 Plus Elite Gaming. Mari kita lihat lembar spesifikasi yang digunakan oleh SOC ini. Jika kita bandingkan dengan Snapdragon 865, terdapat perbedaan yang enggak terlalu signifikan. Tapi menurut gue patut dipertimbangkan. Apa aja sih? Yang pertama, memiliki 2MB L3 cache lebih besar, mendukung 29% bandwidth memory yang lebih tinggi, 9% clock speed CPU lebih tinggi, dan yang terakhir, frekuensi GPU yang lebih tinggi. Nah, untuk memastikan keunggulannya, gue akan melakukan benchmark terhadap kedua SOC tersebut. Menurut hasil dari Antutu Benchmark, ROG Phone 3 dengan Snapdragon 865 Plus mendapatkan skor sebesar 627.936, dan 566.305 untuk smartphone yang menggunakan Snapdragon 865. Selain itu, gue juga melakukan benchmark menggunakan Geekbench 5. Snapdragon 865 mendapatkan 895 untuk single core, 3226 untuk multi core. Dan untuk Snapdragon 865 Plus mendapatkan single core, 1016, dan 3394 untuk multi core. Oke, baiklah. Gue rasa Snapdragon 865 Plus site ini masih menjadi SOC di kasar tertinggi dari Qualcomm, yang didesain untuk menghadirkan kinerja kualitas desktop ke arena game seluler. And well, ini adalah segmen paling favorit di channel ini. Gaming Test Room. Bangkat! Nah, teman-teman. Sebelum kita tes gaming, teman-teman wajib tahu yang namanya Armory Crate nih. Ini mode gamingnya di ASUS ROG Phone 3. Nah, teman-teman di sini bisa memilih mode performanya. Nah, misalkan di sini, stone custom nih. Ada level 1, level 2, dan level 3. Nah, yang X-Mode level 3 itu membutuhkan aeroactive cooler atau pendingin. Nanti akan dicolok sini. Gunanya apa sih? Kenapa sih di limit itu kan? Jadi gini, teman-teman. X-Mode level 3 itu, thermal limitnya dibuka lebih jauh. Jadi, throttlingnya bakal jarang. Nah, maksimal temperaturnya itu 50 derajat baru throttling. Nah, gunanya tuh supaya temperatur nggak naik dan suhunya tetap stabil, teman-teman. Mungkin setiap level itu memiliki throttling yang berbeda-beda. Nah, khusus di level 3 ini, ini sangat ekstrim mungkin. Jadi, ASUS menyarankan agar menggunakan pendingin, gitu. Nah, terus di sini ada banyak sih kan? Itu bisa ngatur-ngatur cahaya, kecepatan kipas. Kalau misalkan dicolok aeroactive cooler-nya, sama ada profile scenario per game. Jadi, per game itu kalian bisa setting sesuka hati nih. Mau pakai level berapa, atau mau pakai mode kostum. Biasanya kalau mode kostum, itu lebih ekstrim lagi nih. Misalkan nih, penyelesaian hardcore. Tuh, kostumisasinya kalian bisa ubah-ubah sendiri. Nah, terus ada lagi metode lanjutannya. Ini yang lebih advance nih, teman-teman ya. Tuh, kita bisa apa ya, kayak semacam tweak lagi di GPU-nya, di CPU-nya. Cuma, karena kita belum ngerti ya, nanti malam leduk, berakaran, tiba-tiba turusannya ya. Mendingan ya udahlah. Apa nggak, nggak? Nah, teman-teman, kita lanjut nih sekarang. Untuk game pertama, kita akan mainkan real drum dulu. Karena gue mau kasih tau bahwa 240Hz-nya tuh berasa banget, teman-teman, kalau main real drum. Oke, teman-teman, kita udah ada di real drum. Dan sekarang gue mau ngetes sensitivitas layarnya ya. Terutama touch sampling-nya 240Hz, menurut gue berasa banget kalau main real drum. Kita coba, atur dulu nih. There you can. selamat menikmati 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 cukup ini ya teman-teman fpsnya gak terlalu ngedrop pukul perutnya ya lumayan lah buat memanjakan mata ya gak putih putonjok rahimnya hmm 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 teman-teman gitu doang main mortal kombat apa ada adventure gak sih ini game gak ada gitu-gitu doang kayak Tekken jadinya oh betes ibu maaf cuman kan yang buat ngeliat grafiknya ya memang bener sih grafiknya apalagi ini udah menggunakan snapdragon 865 plus dengan teknologi elite gaming dimana ada fitur yang namanya game color plus 2.0 nah ini memiliki kekuatan untuk mengubah ya game warna game standar menjadi visual yang hidup ya dengan meningkatkan warna saturasi ketajaman dan detail oke teman-teman game selanjutnya kita main asphalt 9 legend ya legend semua dah gue masih epic nah disini settingannya nanti ya loading dulu ya laju penyegarannya pokoknya cuman sampe 60 fps dari gamenya same setting sound and display oke nih kita lihat disini 60 fps enable game review high quality nih visual quality gue pilih yang high performance default high quality teman-teman m60 fps nya gue enable langsung kita coba mainin nih game balap soundnya menggelegar ya wuuuuh wuuuuh wahahaha ini bisa lihat belakang nggak taro tamping Wuh, ukurin lo Teman-teman kita lihat FPS-nya rata di 60 Kok gak bisa Yang 2 kayak gitu sih Hmm, gimana catanya Nah Tinggalan jauh men Ini gak ada RAM-nya, aku pengen nungguin dulu deh Teman-teman lihat Tuh ya, grafiknya sama sekali gak ada ngedrop Grafiknya juga oke Manjain mata banget nih teman-teman Nah, kita next lanjut Ke game selanjutnya Yaitu kita coba main Mobile Legends Mobile Legends Sekarang kita main Mobile Legends Kita lihat grafiknya Nah, ini Semuanya tinggi Sangat tingginya belum kebuka Ini gue gak tau kenapa Di setiap smartphone Emang belum kebuka nih Sangat tingginya nih Grafik Ultra HFR mode on Mode HD juga on Langsung Rata kanan Kita main apa Klasik aja ya Takut ngerang Kita gak nol bro Brol sih Udah parah Kalau brol Katanya kalau brol Ntar ini protes Oh, pada protes Protes Tanya jangan brol bang Klasik Oke, siap Kita tes klasik sekarang Oke, teman-teman Sekarang kita main Mobile Legends nih 60 fps-nya nih Sampai Bahkan bisa sampai 61 Coba kalau kita Lagi battle Itu kayak gimana ya Sakit cuy Di research sama dia Eh, deh ya Pencet lagi Ya Allah Ya ampun Abone 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 Oke, kalau untuk main Mobile Legends, gue rasa nggak ada masalah teman-teman Enak banget, nggak ada ngeframe sama sekali Jadi dimasukin Angel lah, tadi gue lagi ngomong apa yang mana tuh ya Pokoknya gitu teman-teman ya, FPS-nya nggak pernah sampai 55 ke bawah Eh, nggak sampai 58 ke bawah teman-teman, rata di 60, 61 nih kalau untuk Mobile Legends Oke, untuk selanjutnya kita main PUBG Mobile PUBG Mobile disini udah dapet 90 fps tentunya teman-teman Ini nih, fitur yang paling gue iniin sama smartphone ini adalah bisa Bypass pengisian Jadi ketika kalian lagi mau ngecas, terus di Bypass pengisian diaktifin Listriknya itu alirannya akan langsung masuk ke komponen, bukan ke baterai Nah, kalau misalkan kalian cabut, otomatis akan ke switch ke baterai Itu keren banget sih umur gitu teman-teman Biar memperpanjang umur baterai Nah, ini settingannya nih, bisa Ultra HD dengan FPS-nya, Ultra tentunya HDR udah bisa sampai ekstrim, kita main di 90 fps aja Karena sebagai pemain PUBG, gue nggak perlu grafik yang bagus Yang penting FPS-nya aja, rata Solo Squad dah ada, Sunho Tair urusan belakangan, KD urusan belakangan, yang penting perang Kita turun pasti di bootcamp nih, apakah dia nge-prume? Kalau gue sih udah sering pasti ya main PUBG disini Paling turun-turunnya tuh sampai 70 fps-nya kalau lagi war Tapi nggak apa-apa kan masih 70, masih di atas 60 tuh masih oke lah Oke, kayaknya turun di bootcamp, ada 2 squad 2 squad ya paling Berarti ada 10 orang, mudah-mudahan di nabrak gue nih Tau gue lagi solo squad, biasa ditabrak-tabrakin Btw ini akun gede ya temen-temen Eh, akun ori, nanti belum light empornya nih Oke, ada orang di bawah gue Hehehe Dapet 1, meskipun tadi gue hampir mati, belum ada face sama helm ya Uh, my barrel, my adventure, my welcome Nah, kalau temen-temen nanya gimana sensei Apakah ada ghost touch Atau kalau ada giro delay Nggak ada temen-temen ya Aman semua kalau untuk main PUBG My empor Nggak ada Wait, nah we go Tepuk 很良い tsk 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 hahaha tsk wah ternyata ini gapapa lah yang penting udah liat ya gimana tadi pas turunnya terus udah gue bilangin juga kalau nggak ada Ghostwatch atau nggak ada Giro yang delay di ROG Foundry ketika main PUBG Oke next kita main game apa nih ya game HD game HD game paling berat game paling berat ternyata Genshin Impact selanjutnya nah ini temen-temen tunggu pasti ya jadi gue udah bikin status waktu itu di YouTube minta rekomendasi game yang paling berat saat ini apa nih ternyata Genshin Impact ini sama kayak Conkey Impact dari Miho juga rata-rata pada bilang Genshin Impact Bang okelah kita coba ya ini udah main-mainin ya berapa kali kita cari misi dulu eh apa itu jamur kita lontar lontar lo kita lihat grafiknya lo ya nah di pengaturan grafik udah pakai kualitas grafik custom ya fps nya mentok udah di 60 semuanya tertinggi semua motion blur nya udah gue buka juga nih itu ya tertinggi tinggi tinggi-tinggi-tinggi semua pokoknya ini ya iya eh tunggu di gocek nah agak sedikit ngeframe ya sekarang tadi sampai 28 teman ternyata password lagi buka udah langsung dapet gini nih orang udah mati teman-teman jadi gitu ya tapi pasti meskipun tadi sampai 28 teman-teman itu cuman straight gitu doang ya maksudnya sekejap doang langsung stabil lagi ke 60 yuk setelah tadi kita main Genshin Impact game paling berat ya sekarang kita main yang paling berat wih manggap nih iya butuh mandi ternyata tawan-tawan wih wih manggap lagi lu pun masukkan nah air terlihat sakit ya laper laper kangen banget gue denger gitu udah 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 sekarang ya ini mungkin yang yang kalian tunggu-tunggu nih Minecraft eh masih ada masih ada sih bodoh masih aktif gitu kita coba nih ya di sini ada fps meternya dan game Minecraft ini udah support 144 refresh rate unexpected salah saya ternyata saya cari-cari dulu ya ah ini dia nih kita udah bikin TNT ya 17.576 TNT teman-teman wow ini rata nih 144 141 paling kalau turunnya kita coba tebak kalau meledak gimana ya seru kayaknya ini kan wah ini banyak yang request di bang meledakin TNT oke kita meledakin ya duduk pencet nih HTTPSnya 652921 kita masuk ke tebak sambil jalan 54 wow 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 iya emang pasti ngelag lah Bro mau gimana ya enggak mau pakai desktop pun gua rasa pasti bakalan drop juga fpsnya apakah masih bisa di sini di menu 4 3 Oh masih ini sampai nyebar ke seluruh hutan ini ya ini pakai mode yang level 2 enggak kalau menjauh terus ya apakah dia kembali stabil Oke sekarang udah jauh dari TNT yang meledak tadi dan udah rata lagi nih di 100 fps 99 116 orang berdeketin lagi udah keluar kalau udah kayak udah keluar bro nih ceritanya hancur ya gara-gara tadi jadi gitu temen-temen ya B2 tapi emang kayak gitu bro lo gue mau di desktop pun pasti bakalan apa ngeleduk benar dogaan gua Snapdragon 865 plus merupakan SOC yang paling mumpuni untuk pasar smartphone saat ini performa yang diberikan pun luar biasa tentunya dengan penggunaan daya yang bisa dibilang irit dengan penggunaan yang wajar Oke temen-temen sekian dulu konten kali ini semoga bermanfaat make sure udah subscribe channel seluruh TV agar gue bisa makan daging dikat hai hai